Apa yang disampaikan oleh Buning, tentu selama tahun baru kiranya kita juga semoga tahun ini kita lebih baik. Namun kiranya tadi unek-uneknya yang disampaikan kayaknya belum lebih baik gitu ya. Makanya menyikapi terbitnya peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang atau yang mesti kita kenal perbu, yaitu nomor 2 tahun 2002 tentang kita kerja ini adalah karena memang ada alasan memang yang bersifat mendesak sebagaimana apa yang disampaikan oleh pemerintah, yaitu yakni mengatasi kondisi ekonomi global baik yang terkait ekonomi maupun geopolitik. Jadi ini saya kira yang perlu kita sikapi. Yang tidak kalah pentingnya bahwa tersebut adalah untuk mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait dengan ekonomi, mengapresiasi peningkatan inflasi, termasuk juga sejauh mana ancaman yang stakplasi ya. Termasuk putusan mahkamah konstitusi undang-undang cipta kerja sebagaimana yang disampaikan Bu Ning di depan tadi. Makanya menyikapi perbu cipta kerja tersebut kiranya khususnya di kelas terkenal kerjaan bahwa kami sangat menyayangkan memang jadi hal mekanisme belum dilalui atau tidak dilalui secara tripartik. Sebagaimana mekanisme pembahasan di undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja itu sendiri. Makanya komunikasi, dialog dengan waktu yang cukup antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja itu kiranya juga sangat penting untuk dilakukan. Walaupun pada akhirnya memang keputusan tersebut adalah tergantung dari pemerintah. Setidaknya harapan kami adalah proses mekanisme tersebut sudah dilalui. Makanya seperti yang kita ketahui bahwa urgensinya perbu nomor 2 ini tentu kita juga sama-sama menyikapi bahwa stagnanisasinya adanya pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 138 tersebut tahun 2009 ya. Ini dalam hal ini. Makanya parameter-parameter seperti itulah yang sekiranya munculnya perbu itu. Tentu kiranya kita semuanya juga punya hak konstitusi yang sama, baik apa-apa yang menegak tadi disampaikan oleh Kuning sebagai serikat pekerja dalam hal ini. Baik kami juga selaku pengusaha, kami kiranya juga menyikapi hal yang sama. Sejauh mana perbu ini berikut turunannya juga memberikan suatu rasa keadilan nantinya dan sederhana untuk para pekerja kita. Pak, membicarakan mengenai urgensi begitu ya Pak dari setiap regulasi yang memang diterbitkan oleh pemerintah. Menurut Pak Adi sendiri, kalau secara umum Pak yang ada dalam perpu ini apakah sudah mengakomodir artinya kebutuhan ya bagi pengusaha dan juga bagi buruh, Pak Adi? Pak Adi, masih di mute Pak Adi? Pak Adi maaf audionya masih di mute. Ya silahkan Pak Adi. Baik, yang perlu kita sikapi Mbak, sejauh mana tujuan pembentukan perundangan-perundangan tersebut dapat mengatur dan menata dunia usaha, dunia industri untuk pekerja, berikut unsur pekerja maupun buruk yang disampaikan tadi. Itu saya kira hal yang sangat penting. Yang kedua, tidak semata-mata menguntungkan ataupun memberatkan baik bagi pekerja maupun bagi pengusaha itu sendiri. Namun sejauh mana kiranya kita juga menghadirkan perpu cipta kerja ini berikut turunannya tentunya ya. Ini juga kami semuanya bisa memperoleh kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang berpihak secara menyeluruh. Ini saya kira yang perlu kita sikapi bersama. Makanya hal-hal tersebut kiranya kita juga ada kepastian hukum yang berdampak memberikan kemudahan persyaratan dan perizinan investasi. Dampaknya juga semakin terasa. Makanya berserta aturannya turunannya tentu dapat menarik investasi dan mengembangkan hilirisasi dalam negeri sebagai nilai tambah. Itu saya kira yang paling penting. Untuk selanjutnya bahwa sinkronisasi aturan itu supaya tidak terjadi tumpang tindik. Ini yang perlu kita termati bersama. Makanya kiranya kita juga tadi juga ada dalam tambahan pasal 88F ini kami juga sangat membingungkan. Makanya di sana disampaikan bahwa dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat menetapkan formula perhitungan upah minimum yang berbeda dengan formula perhitungan upah minimum sebelumnya. Nah ini saya kira hal-hal seperti itu sangat membingungkan ketidak ada pastian hukum. Makanya kami selaku pengusaha tentu kepastian itu kami tunggu-tunggu. Kalau setiap saat dan waktu berubah itu kami sangat bingung. Terlebih juga sekarang tadi juga disampaikan oleh Kuning Eitos bahwa perubahan ini juga sangat gratis. Dari Undang-Undang Cipta Kerja ke Perpu ini juga sangat luar biasa. Berikut juga turunannya dalam hal ini kita mengikapi baik PP36 maupun Permanakar 18. Nah ini kiranya ketetapan-ketetapan seperti itu dia berubah-ubah dengan begitu. Kami juga bisa mengantisipasi dampak lain. Jadi sejauh mana jangan sampai ada multitaksir dalam hal ini oleh pemangku kebijakan dalam hal ini gubernur. Yang memang itu juga menetapkan tadi yang saya sampaikan di pasal 88F yaitu tentang perhitungan formula itu. Dan ini kiranya kita menyikapi hal yang sama. Kami juga berharap nanti kiranya juga turunan dari Perpu ini ini sangat bijaksana dalam hal ini. Sejauh mana kita juga baik penyusur pengusaha maupun pekerja dan buruh di dalamnya itu sama-sama merasa berkeadilan dalam hal ini. Baik Pak Adi, tapi jika kita bicara mengenai tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Adi bahwa sebaiknya pemerintah ini tidak tergesa-gesa atau tidak cepat berubah begitu ya peraturannya untuk menjamin kepastian hukum baik bagi pengusaha maupun bagi buruh Pak Adi. Tapi bukankah peraturan Perpu ini begitu Pak ini sebetulnya adalah bentuk respons dari kondisi ekonomi global yang memang dikhawatirkan oleh pemerintah. Pak Adi sendiri melihat seperti apa Pak Adi? Ya, kita akan sama-sama paham bahwa karenanya ada Perpu ini kan sesuatu yang mendesak tanda kutip ya. Untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang betul. Itu memang hak pemerintah. Itulah diskersi pemerintah sepenuhnya. Makanya undang-undang yang dibutuhkan belum ada. Makanya sehingga terjadi kekosongan hukum atau tidak memadai undang-undang yang saat ini memang ada. Makanya terbitlah Perpu ini. Yang ketiga tentu, kondisi kekosongan hukum ini memang tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur. Karena itu terlalu lama. Makanya itu membutuhkan waktu. Makanya sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan. Makanya perlu kita ikapi bersama tentu dalam hal ini. Mudah-mudahan Perpu ini tentu teknis turunannya itu memang bisa mengakomodir apa-apa yang sekiranya dibutuhkan oleh para pekerja maupun buruh. Dan kami juga sebagai dunia yang salah di undang-undang industri. Terima kasih telah menonton!